kembali lagi di youtube moe kali-kali ini kita akan melihat official trailer terbaru dari terifier 3 oke lihat sudah bisa kayak ini kenapa jangan ngelek-ngelek dong tolong oke langsung saja kita lihat coba ini adalah kalau nggak tahu terifier adalah film psikopat atau pembunuh pembunuh yang menyamar menjadi badut atau dia badut eh yang sebenarnya adalah orang yang orang baik yang disakiti what the hell coba kita lihat bro oke coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih oke wow 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 bro ini sangat brutal sekali bro oke oke dari official trailernya saja tidak perlu banyak apa ya scene-scene yang membuat kita terkena spoiler banyak gitu ini sangat-sangat apa ya yang 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 ini nya kalau yang tahun itu to the point langsung saja maksudnya tidak ada banyak cutting-cutting scene yang berbeda-beda dari beda-beda tempat gitu sudah gitu aja itu the real simple is that ini ini trailer paling simple yang pernah kali lihat sih simple tapi langsung menuju pada poinnya point of view-nya gitu bro intinya gitu bro lihat coba oke bisa dilihat lagi di sini berlatar belakang saat Natal ya teman-teman saat Natal tadi jadi perkiraan akan rilis Desember Novemberan Desember harusnya kalau Natal harusnya Desember dan disini dibuka dengan anak kecil yang sedang tertidur tetapi langsung bangun karena dia apa mendengar kalau kayak ada santai itu kan apa namanya katanya kalau orang-orang Natalan itu jam 12 malam itu santai itu dateng untuk memberi kado atau menaruh kado pada kalau di luar negeri ini kan ada kayak tempat buat kayak apa sih aku namanya perapian Nah itu ditaruh kayak dibawa pohon Natal atau dibawa pohon cemara gitu bro seperti itu dan disini kita bisa lihat anak kecil itu dia merasakan merasakan kehadiran Santa di rumahnya Oke ada siluetnya Oke simpel aja ini cuma satu sinnya dengan 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 di tempat yang sama di rumah itu di rumah anak kecil ini Oke terlihat ada Santa yang memberi anak-anak kecil kado atau ya kado sih kado sih harusnya dan disini juga dibalut oleh lagu-lagu yang sangat-sangat membuat kita merinding dan apa ya lagu-lagu mengerikan gitulah bro Oke bocil jangan anaknya bocil bocil jangan anak bocil jangan sendirian di tengah malam-malam gini Anda perempuan lagi Oke terlihat disini santai lak anu menaruh banyak banget kado-kado ya seperti bertumpukan di keranjang besarnya itu keranjang besarnya itu kalian tahu kan yang tak tahu terifier itu badut yang selalu membawa kresek atau kera bukan keranjang sih plastik kresek besar banget itu buat naruk sampah itu bro yang warnanya hitam ini tapi dibalut dengan bagus oleh pencipta terifier 3 Oke dibalut dengan bagus apik simple to the point langsung intinya the best jadi disini membawa karung warna merah karena kayak cosplay dari Santa-Santa gitu oke surprise tiba-tiba disini anak bocah itu memanggil Santa kan harusnya Santa itu kan yang di apa ya kayak dewa gitu maksudnya yang di agung-agungkan oleh orang-orang itu ya soalnya sakral masa yang memberi Santa itu di mitosnya kan bisa terbang dan dia naik kereta kereta kijang gitu dan biasanya bisa terbang kan tapi ini anu dipanggil oleh bocah itu kan harusnya tidak boleh karena di anu berkontak langsung dengan manusia oke surprise disini adalah pembunuh bayaran bukan bayar pembunuh berantai dari film terifier itu sendiri terifier 3 saya belum lihat sih terifier 1 terifier 2 itu ceritanya bagaimana belum lihat kali oke dia sudah ini tertawa jahat ya ini bukan tertawa jahat lagi ini tertawa penuh dendam penuh 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 nafsu gokil bukanlah mengerikan dan dia juga membawa apa ini pacul kapak kapak kecil sih ini tapi kalau buat menggal kepala sih ya kepenggal berada nih damien leone terifier 3 stop fuck motherfucker oke terlihat disini dia sudah si badut pembunuh berantai yang mengkosplay dari santa tersebut di hari natal dia sudah terlihat berlumuran darah dan di tembok temboknya juga banyak darah-darah ber apa ya bercoret-coretan itu dan itu ada tulisannya art art itu seni kan oke disini dia membunuh adalah seni menurut dia dayam boy question eh sebentar 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 disini aku melihat ada easter egg apa easter egg ini apa apa begitu coba wow wow oh bukan sih oke dia sambil minum susu coy well nah tidak tidak ini pembunuh berantai yang sangat-sangat berantai sih yang brutal banget sini dia membantai di malam hari dan di rumah itu sendiri bro dan dia sempatnya masih santai-santai disini belum anu ter 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 apa ya eh terlihat kapan rilisnya tapi disebutkan eh pada yang di short search itu 2024 oke tahun depan tahun depan kita tunggu saja apakah semengerikan itu film trefire ini tapi karena ekali suka horror dan apa eh suka suka horror dan pembunuhan berantai kayak psikopat atau pembunuhan atau yang gilani-gilani darah atau apapun itu saya suka jadi kita rating film trefire ini 9 per 10 soalnya yang membuat kakit adalah ini kan trailer harusnya kayak jes 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 gitu kan trailer biasanya begitu tapi ini kayak satu scene dibuat 2 menit penuh dengan alurnya di tempat yang sama dan itu simpel banget menurut gue ini menurut kali ini trailer tersimpel terbaik tahun ini kita kasih 9 per 10 terimakasih semuanya telah menonton video kali ini see you next video bye bye